Di kotakan Bera, Australia, kelinci dianggap sebagai hama. Wah, sayang banget. Padahal kan lucu ya polo kelinci itu. Tapi ini pasti akibat populasinya yang berlebih, sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi populasi kelinci. Pemerintah kotakan Bera, Australia, kesulitan memendalikan populasi kelinci liar. Saat musim panas, kelinci-kelinci liar tersebut berkeliaran hingga merusak tanaman. Menurut penelit kehewan, populasi kelinci di tengah kota meningkat karena kekurangan sumber makanan di habitatnya. Pemerintah Australia sudah menggolongkan kejadian tersebut sebagai gangguan lingkungan. Karena populasinya yang besar, kelinci di kota ini dianggap sebagai hama. Kini, pemerintah kota bersama Pusat Melitian Hewan berupaya menggunakan pengembangan virus untuk menekan jumlah kelinci liar. Tapi masih ada cara lain ya, selain pengembangan virus. Karena ini berbahaya ya, bela ya. Karena bisa jadi terkena ke binatang lain, atau bahkan juga ke manusia. Karena kan ini kan tujuannya untuk menjaga lingkungan supaya tetap seimbang ekosistemnya. Baik, liputan dari Australia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, saya Tommy Fajar. Dan saya Isabella Fauzi, selamat siang dan selamat beraktifitas.